Selamat datang kembali di channel Ramadhani Mataru dan di video kali ini kita akan membuat iklan tentang video views jadi kemarin kita udah membuat iklan tentang traffic dan untuk kali ini kita akan membuat video tentang video views jadi nanti iklannya itu lebih banyak untuk menjangkau orang-orang yang emang suka untuk melihat videonya jadi iklannya nanti bakal lebih murah untuk PM nya atau cost per miliannya juga bakal lebih murah jangkauannya bakal lebih banyak lagi gitu buat kalian yang belum subscribe di channel YouTube aku ya tolong subscribe dulu kalau ada video terbaru kalian bisa mendapatkan info dan trik atau tips terbaru dari aku gitu ya oke langsung aja kita masuk ke materinya ya oke seperti biasa kalian masuk ke dashboard iklan kalian ya masing-masing disini seperti biasa nah untuk membuat membuat iklannya seperti biasa kita langsung klik aja disini klik buat nah untuk goals nya atau campaign yang kita pakai nanti kita pakai campaign yang penanyangan video ini ya jadi karena kita membuat campaign video views jadi nanti kita buat campaign yang menggunakan penanyangan video supaya jangkau nya lebih luas lagi terus cpm nya atau cost per milian juga lebih murah terus videonya bisa tayang ke semua orang gitu ya jadi bisa dilihat oleh banyak orang kita klik ke video views atau penanyangan video disini kalian bisa kasih nama ya opsional ini aku langsung kasih nama aja langsung eh eh tanggal empat sekarang bulan 9 2021 sorry iklan video views video views aku mau pakai LLA nanti ya toko like gitu kita klik lanjutkan seperti biasa nah seperti biasa kita udah sampai disini ya jadi kita langsung atur aja di sini aku mau eh pakai CBO jadi pakai campaign budget optimization ini nanti budgetnya ada di level campaign kita buat Rp50.000 aja sehari karena kalau untuk video views itu enggak enggak perlu banyak-banyak ya teman-teman ya jadi cukup Rp50.000 aja sehari kita untuk mendapatkan audiens atau nanti audiensnya kita buat look like untuk kita iklanin lagi nah untuk set iklannya kita langsung buat aja untuk set iklannya kita langsung atur disini ya kita langsung atur aja disini teman-teman ya ini untuk pemirsa nya nah kita bisa pakai pemirsa yang udah kita pakai atau kita bisa buat pemirsa baru nah disini aku pakai pemirsa baru ya jadi untuk lokasi gender interestnya aku buat sendiri nah untuk umurnya ini karena ada update dari Facebook ya jadi kalau biasanya kan umurnya sampai 18 nah ini defaultnya dia sampai 21 jadi umur 18 udah nggak dipakai default lagi ya jadi defaultnya tuh umur 21 dan untuk umur paling atas kita pakai eh 35 aja tergantung produknya teman-teman jadi misalkan produknya teman-teman eh target marketnya atau orang tua ya pilih yang umurnya ini agak agak tuaan gitu kalau misalkan produknya fashion atau skincare yang senderung lebih ke anak-anak muda lebih ke milenial ya pakai yang umurnya lebih-lebih milenial gitu ya antara 18 sampai 35 tahun untuk jenis kelamin jenis kelamin kita pilih perempuan nah untuk target antar perinci kita mau edit disini aku langsung klik aja disini ya jangka orang di luar pilihan seperti biasa nah kalau misalkan kalian belum pernah lihat eh belum belum pernah buat iklan sebelumnya jadikan masih bingung ngelihat video ini kalian bisa langsung lihat dulu ya video-video aku tentang cara iklan di YouTube bener-bener basic dari pemula banget jadi dari awal sampai akhir aku jelasin step-by-stepnya kalian bisa langsung lihat di sini ya di pojok kanan atas ini nanti aku taruh linknya disitu nah untuk kita lanjut untuk diminat kita langsung cari aja misalkan produknya ini berhubungan dengan fashion gitu langsung cari aja fashion eh disini ada street fashion terus misalkan mungkin belanja online gitu belanja online ini ada belanja online langsung kita pakai saran dari Facebook ya harus pakai sarannya apa aja yang Facebook saranin di sini ada pembelanja berinteraksi kita pakai aja terus disini ada juga belanja dan busana kita juga pakai aja juga bagus terus untuk pakaian mungkin kita coba pakai kaos mungkin coba kalau nggak ada kaos kemeja itu ada kaosnya nah ini ada diminat kaos nanti Facebook akan nyariin orang-orang yang emang suka sama kaos gitu ya jadi orang-orang yang lihat landing page tentang kaos orang-orang yang lihat tentang produk di orang-orang yang lihat produk kaos di marketplace di Shopee di Tokopedia di lasada segala macamnya mereka bakal cari karena di Shopee di marketplace itu di Tokopedia tuh mereka juga pakai pixel ya jadi semua datanya masuk ke Facebook tuh nah berhubung ini ini eh pemirsa nya terlalu lebar aku coba persempit ya coba sebentar aku coba persempit ini aku persempit pemirsa juga harus cocok em misalkan misalkan iPhone gitu atau iOS ya iOS bentar nah oke jadi orang-orang ini aku persempit lagi pemirsaannya jadi 860 orang ya ini terlalu sempit teman-teman enggak usah enggak usah persempit ini terlalu sempit atau biarin kalian gini aja karena ini pakai video views ya jadi nanti kita pakai ini audiencenya udah kekumpul semuanya kita pakai localite ini nanti ini cuma buat nyari audiencenya doang sih teman-teman nah untuk settingnya ini aku buat default aja untuk namanya aku langsung buat eh ini audien 1 ini namanya terserah teman-teman ya oke udah cukup nah untuk iklannya ini seperti biasa kalian bisa atur sendiri gitu ya untuk jenis iklannya kalian bisa atur sendiri halamannya kalian pilih aja yang mana terus nama iklannya terus untuk penyiapan iklannya mau buat iklan atau pakai postingan yang ada gitu kita coba eh tambahkan url nah ini bisa tambahkan landing page kita ya nantinya nantinya oke udah sampai sini aja teman-teman ya untuk pembuatan iklan menggunakan campaign objective video views ini nanti campaignnya itu bakal lebih banyak orang-orang yang nonton video bakal lebih banyak jangkauan yang bisa dicangkau di iklan ini ya karena kita pakai campaign video views jadi interaksi tentang videonya terus yang lihat videonya bakal lebih banyak daripada kita pakai iklan konversi tapi sekali lagi ini bukan iklan konversi ya teman-teman jadi jangan mengharapkan konversi dari iklan ini iklan ini cuma untuk menyaring audiens yang tadinya belum tahu tentang produk kita kita saring lebih tahu tentang produk kita nanti kita retargeting lagi orang-orang yang udah lihat videonya 75-100% nanti kita buat video di selanjutnya atau kalau enggak kalian bisa ikut kelasku ya di kelas Facebook ads Facebook ads mastery nanti linknya aku taruh di bawah di deskripsi kalian bisa langsung aja masuk ke situ daftar di situ murah banget ada diskon juga 70% di kelas Facebook ads nya itu kalian bisa lihat di situ nanti aku bisa aku jelasin di situ tentang funneling tentang konten kayak gini juga jadi nanti ada iklan retargeting nya juga ada iklan konversinya juga jadi nanti kalian lebih ngerti lagi jadi iklan kalian tuh lebih konversinya lebih bagus lagi lebih mantap lagi gitu oke teman-teman mungkin sampai disini video kali ini dan kalau mungkin kalian ada saran lagi ada topik yang mungkin kalian pengen banget bahas atau mungkin kalian pengen banget ketanyakan yang kalian bisa terus dikomen atau bisa DM aku ya atau jangan lupa kalian follow juga di Instagram aku atramadhani mataharu nah kalian bisa tanya-tanya disitu kalian bisa tanyain apa yang mengganjal dalam dalam diri kalian ya misalkan kalian pusing tentang masang pixel gimana atau mungkin tanam pixel di landing page gimana kalian bisa tanyain aja ke DM ke Instagram aku ya kalian bisa follow saya nanti kalau aku ada tips atau aku ada info terbaru tentang Facebook itu kalian bisa lebih dapat informasi lebih awal gitu oke kalau mungkin video ini bermanfaat mungkin teman-teman bisa langsung like dan share ke orang lain saya orang lain lebih banyak lagi orang yang bisa melihat video ini dan mendapatkan manfaat dari video ini oke teman-teman sekian dari aku ya kalau ada setelah mau dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh banget tempat di sini ya teman-teman kalau kalian nonton sampai akhir tuh wah mantap top kalian top kalian pencari ilmu sejati kalian haus tentang ilmu ya jadi mantap juga jangan lupa teman-teman ya kalau misalkan kalian ada uang lebih lebih baik aku saranin tuh kalian beli kursus atau beli kursus online kelas online lah nggak harus nggak harus yang aku bikin nggak harus yang punya aku nggak harus yang aku bikin kalian bisa kalian bisa cari mentor-mentor lain yang lebih berpengalaman kalian belajar disitu kalian bisa pengalaman disitu nah kalian bisa tanya-tanya disitu jadi kalian tuh bisa ngerti bisa paham lagi gimana alurnya sih gimana step by step memancakkan suatu masalah atau problem di dalam facebook ads itu sendiri ya jadi facebook ads ini kompleks banget banyak dramanya jadi setiap produk itu beda-beda apa ya setiap produk itu pasti ada problemnya sendiri ada solusinya sendiri jadi kalau misalkan mas ini settingnya untuk produk ini gimana untuk produk ini ya nggak bisa karena facebook ads itu nggak nggak serta-merta langsung ketemu oh ini buat produk ini begini oh ini buat produk ini nggak bisa nggak bisa nggak bisa kayak gitu karena facebook ads ini cuma tools jadi kita harus cari sendiri mana iklan yang bener-bener cocok sama produk kita mana landing page yang bener-bener cocok sama produk kita nah jalan satu-satunya ada kalian ikut kelas kalian ikut cara berpikirnya mindset yang kalian pahami terus kalian testing nah nggak ada cara lain selain testing jadi kalian test mananya terbaik itu oke temen-temen mantap kalian sudah sampai sini top banget keren lah kalian jangan 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 Terima kasih.